Pemirsa seorang perempuan tewas setelah pulang dari diskotek pada hari Rabu, dini hari di Surabaya, Jawa Timur. Korban diduga dianiaya oleh kekasihnya sendiri. Korban dianiaya oleh pacarnya sendiri, ini sekali lagi masih dugaan hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Berdasarkan video amatir terlihat seorang perempuan tergeletak di basement parkir di sebuah mal di kawasan Surabaya, Barat, Jawa Timur. Dalam video tersebut, tampak seorang perempuan yang diketahui merupakan warga Sukabumi, ditemukan dalam kondisi tidak berdaya. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, namun pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit, korban dinyatakan sudah tidak bernyawa. Pemirsa untuk mengetahui informasi terbaru, kami ajakannya bergabung bersama dengan rekan kami, ada Kabah Humas Poresta Besurabaya AKP Haryoko Widi. Pak Haryoko, kami ingin tahu apakah ini betul mengarah ke kasus pembunuhan? Apakah ada bekas-bekas penganiayaan pada tubuh korban ini yang diduga dilakukan oleh kekasihnya sendiri, Pak Haryoko? Seperti apa? Ya, jadi Mas Sandro, untuk kejadian ini kami masih mendalami. Nanti kita menunggu hasil autopsi dari dokteran, dokter Ketomo, agar lebih jelasnya nanti kita menunggu hasil autopsi. Untuk kesimpulannya, belum bisa menyimpulkan apakah itu dari hasil penganiayaan ataupun sejenisnya, namun kita masih menunggu hasil autopsi demikian, Mas Sandro. Pak Haryoko, apakah di tubuh korban ditemukan bekas luka, Bapak? Untuk hasil olah 3P, di tubuh korban tidak ditemukan luka, hanya sedikit letak di punggungnya saja. Baik, hingga saat ini polisi sudah memeriksa berapa saksi, Pak? Iya, Mas Sandro, sejak kejadian hari Rabu kemarin sampai hari ini, kepolisian Koresh Tabus Surabaya sudah melakukan sebanyak 14 pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dengan kejadian meninggalnya perempuan ini. Jadi 14 Mas Sandro yang sudah diperiksa. Apa latar belakang dan pekerjaan dari korban ini, Pak? Iya, Mas Sandro, jadi untuk pekerjaan dari wanita yang meninggal ini pekerjaan swasta, yang saat itu ditemukan meninggal di basement apartemen. Baik, Pak, ini ada rumor yang beredar, spekulasi cukup liar, Pak, bahwa kekasih dari korban ini ada hubungannya dengan pejabat setempat. Apakah betul, Pak, dugaannya mengarah ke sana? Iya, Mas Sandro, kita menunggu dulu ya, nanti dari asasi pemeriksaan. Sementara kami belum bisa menyimpulkan, karena masih perlu pemeriksaan-pemeriksaan dan pendalam-pendalam beberapa saksi. Baik, sejauh ini perburuan pihak kepolisian terhadap pelakunya sudah seperti apa, Pak? Sudah sejauh apa? Jadi, belum, Mas Sandri. Jadi, untuk sementara ini, dari penyidik, penyelidikan juga telah dilaksanakan, tadi saya sampaikan, sudah memeriksa sebanyak 14 saksi. Jadi, untuk mengarah yang dibuka masih belum ada, Mas Sandri, karena kami juga akan menunggu penyebab kematian nanti setelah otopsi keluar. Keterangan dari 14 saksi ini bagaimana, Pak? Aktivitas keseharian dari korban ini? Ya, dari keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik, hanya datang ke tempat tersebut, mendapati ada temannya meninggal, sehingga langsung memberikan keterangan untuk spesifik nanti akan dilakukan pendalaman oleh penyidik atreslim. Baik, terima kasih, Kabupaten Kumas, Polres Tabas Surabaya, AKP Hari Yoko Widi, sudah bergabung di Ragam Perkara.